Al-Fatihah 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 Butuh bertahun-tahun untuk menghilangkannya Butuh ilmu untuk menghilangkannya Dari itu sulit orang itu taubat dari bid'ah Karena dia melakukannya dengan keyakinan kebaikan Dan punya dalil menurutnya Dari itu pula ulama mengharamkan Duduk di majlis ahli bid'ah Karena kalau sudah kena dengan syubhat bid'ah Sulit akan hilang Maka orang yang berhijrah dari satu bid'ah Seperti yang tadi itu dia harus banyak pelajari Mengingkap syubhat-syubhat yang ada di dirinya Dengan bertanya kepada ustad, kepada ulama Yang dia yakini keilmuannya Sehingga dia betul-betul berada di posisi yang kokoh Meninggalkan bid'ah tersebut Tidak goyah lagi Kemudian yang ketiga Nasihatnya ialah Kalau sudah seperti ini tadi Meninggalkan tutup pintu dengan bid'ah tersebut Kemudian mengobati syubhatnya Baru berda'wah kepada orang-orang yang kita cintai Kepada kawan, sahabat Agar dia hijrah Ini urutannya Karena orang ketika sudah punya ilmu Tentang suatu syubhat Dia sudah punya penawarnya Mudah dia tularkan ke orang lain Oh begini letak kesalahanmu Begini letak bahayanya bid'ah ini Didakwahkan orang lain dengan hikmah dan bijak Kesana Nah ini tiga nasihat Untuk saudara Kawan-kawan kita Yang baru hijrah dari LDI Yang sulit adalah perempuan Yang kasihan Karena dia di bawah Kekangan orang tuanya Dan saya pernah alami kasus seperti itu Ada seorang akhawat Dia ingin hijrah Salah satu cara terbaik di hijrah Harus menikah Kalau dia berada di lingkungan LDI Menikah dengan lelaki yang tahu sun Sunnah Dan prosesnya tidak mudah Karena perwalian ada di Ayah dan ibunya Terpaksa dia harus kawin lari ketika itu Dan saya yang menjadi wasilahnya ketika itu Lumayan lama itu prosesnya Berat karena dia seorang akhawat Kebetulan ada ikhwah sunnah yang Ingin maju melamar dia ya sudah Sekalian untuk mendawahi dia Berat Sebetulan dia adalah seorang perempuan Yang bapaknya adalah Termasuk tokoh di kelompok LDI tersebut Nah itu pengalaman yang pernah kami Temukan Iya Semoga Allah Memudahkan Semoga Allah Berikan istiqamahan Dengan Tiga tadi tips yang kami sebutkan Allahu'ala Faib Dari tanyakan lagi ikhwah Kalau tidak ada Kita tutup sampai disini Gajian kita Aku lukau lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya